Intro Ada Rifaini dan Jua Faru, hei kumadaman Hei kawan-kawan yang bilang mirip Almarhum Almarhum Katanya sih gitu bercandanya Apa-apanya siapanya bercandaan Bukan mirip Oh mirip Bukan Almarhum juga mirip Mirip Haa belum bilang Gak kan masih napak itu Tapi kamu memang ngefans lu sama Almarhum Enggak tau emang natural begitu Ngefans banget A Iya dulu pas saya Ngefans 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 Suka Gitu Terus emang Suka dulu ngeliat Almarhum Olga sama Bang Komeng ya Kalau ngelawak Aduh Jangan gerogi gitu dong Oh jadi ini yang mirip Olga Lalu saya orang-orang bilang saya mirip Arya Saloka Oh iya kemarin Arya Saloka pake jas kancingnya ilang Mungkin ditinggal ya Ini siapa yang ngomong kamu mirip Olga tuh yang sadar kamu tuh tingkap olahnya kayak Almarhum Olga Netizen sih Aku cuman pernah di podcast ngomong kalo aku ngefans Terus netizen yang kayak Oh pantesan dia bercanda kayak begitu gitu Gak pernah ngecap sendiri kayak Ya gue mirip Olga gitu Enggak Berat juga soalnya ya Iya Saya nyender jauh banget Nah kan kaget Nah iya tapi kan ngagetin orang juga Coba kamu kalahin mirip Olga gimana sih coba misalnya bercanda Bang Komeng Parapi 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 ini Yang tanda tangan dikit Arap Parapi Parapi Ya ampun Om Komeng Saya jangan dipisahin dong sama Cipung Yeay Cipung 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 Pemotensi ya Enggak Emang Iya punya bakat Emang Suka ngelawak Dia ditongkrongan Jadi aku iseng Aku iseng Pok Ngerekam Jadi kamu yang ngerekam deh gitu Kayak tadi Ada ibu-bubu mau belanja Belanja-belanja Terus saya bayarin Tonja kabur Ya gitu Tapi konten tuh kan kadang-kadang ada yang gak suka juga ada yang Lewat komentar atau protes di tempat pernah gitu gak Pernah Pernah Langsung pernah Terus Kamu responnya gimana Ya terima Gimana kan ada endorse-endorse gitu Bagi hasilnya 50-50 atau gimana Gimana tuh Nah itu yang bikin kalian berantem ya Gak berantem biasa Gara-gara aku kan Aku tuh kalo misalnya udah sayang sama orang Kalo dia deket sama yang lain cemburu gitu Bukannya biasa Posesif Bukannya gitu Posesif Kan temen Kok bisa posisif juga Iya misalnya nih bangkomen sama dia nih bertemeni Tiba-tiba Rudy sipit lebih deket sama saya cemburu gak Biasa kan kalo posisif itu orang pacaran Temen bisa juga Bisa juga Bisa Ini kemarin dia habis beli mobil baru Iya Bisa minjem Bisa minjem Beneran dari konten bisa buat beli mobil Iya Bisa Ada hebat tuh anak muda zaman sekarang tuh Iya Kasian kakek masih naik angkot Gue punya mobil cuman orang gak mau numpang Beneran Mobil apa Gue punya sesuatu buat taruh Coba aja dibuka Tuh nih Ingat gak Gue mangkot atau apa situ Ada cerita gak tentang gue ini Gue apem Oh Dulu SD pernah jualan Kue talam Kue talam Kue talam Pernah 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 Dulu SD Enggak jualannya bukan yang Nyari duit buat sekolah gitu Enggak cuman emang Tapi Diajarin mama kayak lu cari Ya terus Lu cari duit dong sendiri belajar gitu Terus kayak Dari hasil kue talam ngumpulin ke mama Sampai kata mama kayak Ya udah nih Kue talamnya Anaknya mama dede Bukan Mama Yukero Jadi mama pembuat kue juga Enggak Aku ngambil dari tetangga Gitu Kenapa kamu sampe jualan Emang membantu orang tua Atau emang kamu pengen aja Pengen lagi pengen barang sesuatu Terus kayak Aku orangnya ambis Oh gue bisa dapetin ini Kalau gue jualan ini Oke jadi jualan Jauh sampe kesempatan Tisu 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 Maaf Ini punya temen saya Kok ada disini Dia juga gak tau Mungkin kan ada pesulap Iya Iya Kamu muka apa Ada disini Tisu Eh tapi ngomongin soal nyuri ini Kamu pernah dituduh nyuri berangkas ya Uang di berangkas ya Iya Gimana itu pas lagi kerja Jadi ada minimarket Kamu kerja disitu atau lagi ngonten Kerja 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 Pernah kerja gitu Terus kayak ada sidak gitu kan Tidak ada Terus ternyata emang Uangnya itu dipake untuk nutupin utang toko gitu Terus dibilangnya aku yang pake uang itu Oh Sampai aku gak terima Lu gak punya pacar Ya ampun Ada videonya Statman Barul nih Apaan Ini liat nih Oh yang lagi nyolong duitnya Ada di KCTV Makasih dong Makasih Makasih KCTV ya Siapa Informasi Hehehe Ini udah udah Makasih Ayu Ayu Ting Ting Tadi udah wawancara Pernah ketemu Ayu Ting Ting Iya ke rumah Bu Ayu Itu beneran kamu Maaf ya Punya empat bapak Nih satu dua tiga empat ini Hahaha Bapak bapak ibu beda Hahaha Kamu punya empat bapak Kamu bapak yang berapa Pertama Oh yang pertama Terus sekarang masih empat bapaknya Enggak Tiga dong Yang lain Hahaha Bapak banyak lo ngoleksi Hahaha Tapi jadi Emang Bercerai-bercerai Cerai mati Oh ada yang mati juga Meninggal Semuanya Oh enggak ada satu yang masih hidup Iya enggak diantara empat itu Satu meninggal Eh Yang kedua masih ada Udah masih ada Tapi udah enggak Udah enggak inilah Yang ketiga meninggal Keempat meninggal juga Keempat Enggak tahu Enggak ada kabar lagi Masih ada Mungkin enggak tahu deh Tapi kamu berarti Bapak kamu meninggal Meninggal yang pertama Oke Aku enggak sama saudara-saudara lain Dari beda bapak Aku Alhamdulillah Masih ngebiayain juga Sekarang dengan kerjaan kayak gini Jadi kayak bisa ngebantu juga yang lain Berapa saudara jadi total Empat Empat Oke Mudah-mudahan kali berdua berjodoh hati ya Ya aku doain Kamu bisa Sukses kayak Olga Amin Amin Kenapa lu enggak mau Kamu enggak mau Kamu enggak mau Udah enggak mau Ini menurut kawin aja orang Gapak punya 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 Pilihan sendiri Ya Eni Eni kan ngapilan sendiri ya Mau yang botak Yang kecil Yaaah Tiba-tiba masuk ke list Ya botak yang siping Gapak saya kasih spidol aja Dikit ini Jangan salah Kebetulan Enggak Emang Eni sukanya main kisut YAAAH Nah, habis ini kita akan kurik lagi fakta menarik tentang Farul dan kemama tetap di FVP For Your Pagi. Ini sama Farul kan sejatu kamu tuh berkolaborasi. Kau suatu saat tiba-tiba Farul pengen berkarir sendiri. Gak apa-apa, aku malah seneng kayak yaudah temen aku apa sih, ya gak apa-apa gitu. Oke, lu gimana Farul tiba-tiba bisa? Nah mama, rasanya dia kayak ibu kandung nih ya. Mudah-mudahan langgeng ya persahabatan kalian, bener-bener saling menguntungkan satu dan yang lain ya. Karena rejeki yang datang itu pasti rejeki untuk kalian berdua. Jangan seperti Bang Komeng sama Bang Rudy. Ini rebutannya, Pak. Rebutan rambut sekarang. Yaudah, kalau gitu. Terima kasih ya Bang Komeng. Ini mah enak bisa ngejenggut CC kan gak bisa. Tayar bisa, tayar. Yang enak kan berantem jenggut-jenggut kan? Ini tayar bisa. Bang Komeng mudah-mudahan terpilih ataupun enggak aspirasinya bisa tersalurkan dan terhujud. Kepilih lah harusnya, Pak. Maksudnya kalau sesuatu itu tidak tersalurkan akan menjadi hambatan. Jerawat. Wah pusing nih, Pak tuh. Ya, ya, ya. Lain-lain nih lah ya. Masih menikmati juga semangat ya. Belum. Belum. Terima kasih ya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.